Terus kedua tokoh ini, bagaimanapun harus diakui, kedua tokoh ini kalau dari sudut dukungan rakyat sama-sama besar, cuma yang satu lebih besar, yang satu agak lebih kecil, yaitu 4,56% dibanding 44%. Tepatnya 55,5% dibanding 44,5% itu besar. Oleh sebab itu harus bersatu. Nah, oleh sebab itu pertemuan tadi secara simbolik memberi pesan bahwa kita akan melihat kedua. Yang sekarang masih mempersoalkan itu ya biarin aja, misalnya ada kuasa hukum masih menuntut KMK dan sebagainya. KMA, kuasa hukum masih menuntut pelanggaran pemilu KMA. Itu biarin saja itu tidak akan mengubah apapun terhadap hasil pemilu ini. Artinya kemenangan Pak Jokowi itu kalau dari sudut hukum dan konstitusi sudah final. Kalau orang KMA, malah menurut saya harus ditanggapi aja, biarin aja, diputus sendiri.